Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapenas, Suhar Somono Arfa, menyebut Indonesia telah melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan banyak investasi hijau untuk mewujudkan berbagai program yang dicanangkan. Pemerintah telah menyatakan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan seperti mengaruh utamakan Sustainable Development Goals ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, memastikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim sebagai salah satu amin daftaritas nasional, serta mendorong ekonomi hijau sebagai pertumbuhan ekonomi masa depan. Melalui strategi pembangunan rendah karbon, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3% dari skenario baseline pada tahun 2024 dan kontribusi sektor energi sendiri diharapkan mencapai sekitar 13,2%. Komitmen ini dapat dicapai dengan memaksimalkan upaya beralih ke energi terbarukan dan melaksanakan program efisiensi energi. Dengan kata lain, dibutuhkan banyak investasi hijau untuk...